Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Pemuda UMNO akan meneruskan tuntutan pengeluaran AICITRA, kumpulan uang simpanan nasional sebanyak RM10.000. Ketuanya, Asraf Wajid Dizuki berkata, perjuangan berkenaan bukan untuk membangkitkan sentimen rakyat seperti mana diperlekehkan pihak tertentu sebelum ini. Tuntutan pengeluaran AICITRA sebanyak RM10.000 berkadar dengan bakis simpanan dalam akaun 1 dan 2 KWSP pencarum merupakan salah satu daripada tuntutan rakyat yang pemuda UMNO terus berjuangkan. Ada yang perlekehkan usaha ini, kononnya pemuda UMNO hanya mahu bangkitkan sentimen rakyat. Dulu pun masa pemuda UMNO bangkitkan pasal pengeluaran simpanan KWSP, macam-macam tuduhan dikenakan. Tapi bila kerajaan akhirnya akur dengan perkenalan Aisinar dan Aile Stari, ada pula yang klaim kredit walaupun awalnya memperlekehkan cadangan ini, katanya dalam satu kenyataan dari Facebooknya pada hari ini. Sekian berita, jangan lupa tekan butang subscribe, kita jumpa lagi di berita seterusnya, bye-bye.